Halo Sobat Finansialku, kalian pasti menyadari betul bukan manfaat dari mempunyai BPJS Kesehatan? Mulai dari berobat, rawat inap, membeli obat, hingga operasi, semuanya bisa bebas biaya. Namun kalian juga pernah melihat atau bahkan mengalami ketidaknyamanan karena masalah administrasi bukan? Kan? Ujung-ujungnya BPJS gak diterima dan kita harus membayar. Oleh karena itu, finansialku akan berbagi terkait prosedur pelayanan BPJS. Gak hanya kesehatan fisik aja yang perlu dijaga. Apakah kamu sudah merasa sehat secara finansial? Kalau merasa belum, buru-buru langsung download ibu finansialku Pandua mengatur keuangan untuk umur 20 dan 30-an secara gratis loh guys. Linknya ada di bawah, mudah-mudahan bisa bantu kamu dalam mengelola keuangan. Dalam mengenakan BPJS itu ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Ya, sahabat finansialku gak bisa asal gitu aja. Kalau gak ngikutin prosedur, yaudah jelas, gak akan berjalan lancar. Sejarah wajibnya, ya jelas, gak harus punya BPJS kesehatan. Kalau belum punya, cepetan bikin ya. Gampang dan gak ribet kok. Langsung aja aku bahas, ini dia, cara pakai BPJS kesehatan di rumah sakit. Untuk yang pertama, prosedur untuk rawat jalan. Untuk mendapatkan fasilitas rawat jalan, kalian harus menyatang kartu BPJS dan KTP. Setelah itu datang ke fasilitas kesehatan atau FAS ke-1. Kalian harus mendatangi FAS ke-1 sesuai yang tertera di kartu BPJS kalian ya. Kalau berbeda tempat, pasti gak akan diproses, kecuali keadaan darurat. Setelah itu, kalian melakukan registrasi. Mengantri, kemudian diperiksa oleh dokter. Bila kondisinya gak memungkinkan, dokter akan memberikan surat rujukan ke FAS ke-1 lainnya. Yang kedua, prosedur rawat inap. Bila kondisinya gak darurat, pasien harus mendatangi FAS ke-1 untuk menghitungkan surat rujukan. Setelah itu, pasien akan mendapatkan surat rujukan di rumah sakit burung daerah. Kalian harus menyiapkan fotokopi KK dan KTP, kartu BPJS asli dan fotokopi, juga surat pengantar. Setelah itu, kalian diharuskan membuat surat elegibilitas peserta atau SEP. Barulah kalian pergi ke poliklinik sesuai yang dirujuk untuk mendapatkan perawatan dan diputuskan kalau dokter perlu dirawat inap atau enggak. Yang ketiga, perawat inap untuk keadaan darurat. Untuk keadaan darurat, pasien gak harus menunjukkan FAS ke-1 yang telah dituntungkan. Pasien dapat dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit maapun. Namun, pasien tetap harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi persyaratan tersebut berupa fotokopi KK, KTP, kartu BPJS asli dan fotokopi, serta berkas IGD agar keluarga enggak panik. BPJS memberikan kemudahan berupa berkas bisa diproses setelah kondisi pasien kebaikan, sehingga enggak menghambat proses penanganan. Untuk yang keempat, bahas sudur jika kelas perawatan penuh. Seringkali kelas rawat inap kita penuh oleh pasien yang lainnya. Bila udah seperti ini, enggak ada cara lain selain naik atau turun ke kelas perawatan. BPJS biasanya hanya meng-cover hingga kelas tingkat 1. Bila memaksakan naik kelas ke VIP, selisih biayanya relatif jauh lebih tinggi. Bila emang terpaksa naik kelas, usahakan hingga tingkat 1 aja agar biayanya enggak terlalu mahal. Bila memang belum ada dana, lebih baik turun ke kelas aja agar enggak mengeluarkan biaya tambahan. Untuk yang kelima, prosedur penggunaan BPJS di luar daerah. Bila kalian harus menetap untuk waktu yang cukup lama, sebaiknya siapkan surat pengantar dari kantor BPJS di daerah kamu. Surat pengantar ini berguna untuk menghindari penolakan dari paskes tingkat 1 di daerah selain yang tertera di kartu. Nah, itu dia kelima prosedur terkait BPJS kesehatan yang bisa sahabat sinasial ku siapkan. Ingat, untuk selalu patuhi dan ikuti prosedur yang ada. Tentu, prosedur ini dibuat bukan untuk mempersulit, lainkan untuk mempermudah pendataan dan membuat alurnya lebih teratur. Jadi, ikuti prosedur yang ada ya saat penasial ku. Puh komen dong, apa sih yang penting kamu terkait cara berobat menggunakan BPJS ini? Apakah ribet atau sangat membantu sekali? Bisa dikomen lagi dong ya. Share juga ke teman-teman kamu yang bingung gimana sih caranya berobat dengan BPJS. Bisa di-share lewat lain, Facebook, Whatsapp, atau platform media sosial lainnya. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bell-nya. Biar selalu up to date dengan video terbaru finansialku dong pastinya. Kalau ada referensi penarik yang pengen dibahas, langsung komen aja. Tim finansialku pasti bantu kamu. Abis nonton video ini, kamu bisa langsung tonton video Apa yang ngebedain orang miskin dan orang kaya menurut Robert T. Kiyosaki? Langsung aja klik. Terima kasih sahabat finansialku.